Asuransi Samsung WC Samsung WC terdiri dari asuransi jaminan kepulangan kerja atau yang biasa rekan-rekan sebut dengan pejigem atau uang pesangon Kedua yaitu asuransi biaya kepulangan Bagi rekan-rekan yang masih ada di Korea dan ingin mengajukan asuransi Samsung WC bisa melakukan pengajuan di kantor Samsung WC Sedangkan rekan-rekan yang sudah pulang ke Indonesia dan belum mengajukan asuransi Samsung WC bisa mengajukan melalui Indonesia FS Center HID Korea Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan pengajuan asuransi Samsung WC Pertama, kalian harus mengisi formulir Samsung WC Formulir bisa didownload di website dan di Facebook Indonesia FS Center HID Korea Kemudian yang kedua, kalian harus melampirkan fotokopi paspor yang menunjukkan identitas kalian sebanyak 1 lembar Ketiga, fotokopi sampel kepulangan di Bandara Sukarno-Hatta sebanyak 1 lembar Empat, fotokopi berwarna buku tabungan di Indonesia dengan nomor kening atas nama Anda sendiri sebanyak 1 lembar Persyaratan tambahan lainnya, jika ada, kalian boleh melampirkan Yaitu pertama, fotokopi keterangan rencana kepulangan dari Kementerian Ketanaga Kerjaan Korea Kedua, fotokopi kartu registrasi orang asing saat bekerja di Korea Ketiga, fotokopi tiket pesawat pada saat kepulangan ke tanah air Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir asuransi Samsung WC Formulir asuransi Samsung WC nanti terdiri di 2 lembar Yang pertama, seperti ini kurang lebih Nanti yang formulir pertama, full bahasa Korea Yang kedua, yaitu surat pertujuan pemberian kuasa klaim asuransi bentuknya kurang lebih seperti ini Untuk formulir yang pertama, yang seperti ini Full bahasa Korea, nanti untuk formulir aslinya tidak ada tanda panas seperti ini Yang perlu kalian isi adalah Pertama, nama kalian Nama sesuai dengan yang ada di paspor Kedua, nomor ID Korea kalian Kalau kalian misalnya tidak tahu berapa nomor KTP Korea kalian, tidak diisi tidak apa-apa bagian ini Kemudian disini tulis nomor paspor kalian Kemudian disini tulis nomor HP kalian di Indonesia Bagian sini, kalian tulis nama sesuai dengan yang ada di buku tabungan Nomor rekening kalian Nama bank kalian Disini SWIFT kode bank Misal bank kalian adalah BRI Maka SWIFT kodenya adalah BRI NIDJA Kemudian bagian sini kalian beri tanda contreng Berikutnya disini kalian contreng semuanya Kemudian disini adalah tanggal pengajuan Yang pertama kali ditulis bagian sini depan Yaitu tahun, bulan, tanggal Disini nama kalian Terus disini tanda tangan kalian Untuk formulir kedua Disini pengisiannya Kalian tulis tanggal pengajuannya dulu Tanggal dulu, bulan, tahun Kemudian disini nomor KTP Korea kalian Disini nomor paspor Disini nama kalian Nah, disini ada tulisan Wiguk sama Chulguk Wiguk itu adalah uang tiket kepulangan kalian Biasanya nominalnya 400 ribu won Kemudian untuk Chulguk Itu adalah uang pesangon Kalau misalnya kalian tidak tahu Berapa jumlah pesangon kalian Kalian bisa bertanya melalui Telepon, email, atau kirim facebook Ke Indonesia FS Center HID Korea Nanti kita bantu cek berapa nominalnya Kemudian disini kalian harus tanda tangan Setelah kalian mengisi formulir Pengajuan asuransi Samsung WG Dan melengkapi persyaratan lainnya Kalian bisa kirimkan dokumen pengajuan asuransi Samsung WG Melalui email atau melalui kantor pos Nah, untuk alamat pengiriman Untuk alamat email Kalian bisa kirim ke email Indonesia.eps.gmail.com Untuk alamatnya Indonesia FS Center HID Korea Wisma Korindo Lantai 9 Jalan MT Hariano Kavling 62 Jakarta Selatan Kode Pos 12780 Kemudian Untuk proses pengajuan asuransi Samsung WG Kurang lebih 3-4 minggu Tergantung nanti hasil pemeriksaannya Ada masalah atau tidak Atau ada sisa premi Atau yang belum dibayar atau tidak Keputusan Diterima atau ditolaknya pengajuan asuransi Samsung WG Kalian itu ada di kantor pusat Jadi nanti misalnya kantor pusat sudah mengeluarkan pemberitahuan Pengajuan asuransi kalian diterima atau ditolak Nanti kami akan menghubungi kalian Jadi pastikan nomor handphone yang kalian tulis di formulir Itu nomor handphone kalian Dan pastikan nomornya aktif ya Jadi supaya kami mudah menghubungi kalian jika ada pemberitahuan Berikutnya saya akan jelaskan tentang Asuransi Dorman Asuransi Dorman yaitu Asuransi jaminan biaya kepulangan Dan asuransi jaminan kepulangan Yang tidak diklaim oleh pemilik polis Hingga habis semasa berlakunya Yaitu 3 tahun setelah kepulangan Untuk tempat pengajuan asuransi Dorman Jika kalian masih di Korea Bisa mengajukan di kantor perwakilan HED Korea di Korea Di kantor cabangnya Di Korea ada 24 kantor perwakilan Kemudian bagi kalian yang sudah pulang ke Indonesia Kalian bisa mengajukan melalui Indonesia HED Center HED Korea Untuk persyaratan asuransi Dorman Pertama kalian harus mengisi formulir asuransi Dorman Kedua Kedua fotokopi berwarna paspor yang memperlihatkan identitas kalian sebanyak 1 lembar Ketiga fotokopi tempel kepulangan di Bandara Soekarno-Heda sebanyak 1 lembar Kempat fotokopi berwarna buku tabungan Dengan nomor kening anda sendiri Atas nama anda sendiri Sebanyak 1 lembar Kemudian untuk syarat pertambahannya Jika ada kalian boleh melampirkan Yang pertama Surat keterangan kepulangan dari Kementerian Ketanaga Kerjaan Korea Kedua Fotokopi kartu registrasi orang asing ketika bekerja di Korea Ketiga Fotokopi tiket pesawat pada saat kepulangan ke tanah air Berikutnya saya akan menjelaskan Untuk cara pengisian formulir asuransi Dorman Untuk formulir asuransi Dorman Bentuknya seperti ini Hanya 1 lembar saja Yang perlu kalian isi adalah Pertama Kewarga negaraan Nomor paspor Nama lengkap kalian sesuai dengan yang di paspor Nomor registrasi warga asing Atau KTP kalian ketika di Korea Kemudian alamat kalian Kode pos Nomor handphone yang bisa dihubungi Email jika ada Kemudian disini Informasi permohonan pembayaran asuransi Dorman Kalian tuliskan banknya apa Nomor rekeningnya berapa Nama pemilik rekening sesuai dengan yang ada di buku tabungan Kemudian disini kalian tulis nama kalian Di atas sini Tanda tangan Itu saja yang perlu diisi Setelah mengisi formulir asuransi Dorman Dan melengkapi persyaratannya Kalian bisa mengirim melalui email Atau melalui post Ke kantor Indonesia Ke kantor Indonesia MSN Terhaya di Korea Nanti jika dokumennya sudah sampai sini Kami akan menghubungi kalian Apakah dokumennya sudah lengkap atau belum Kemudian pengisian formulirnya ada yang kurang atau tidak Jika semuanya sudah lengkap Nanti kami ajukan ke kantor pusat Prosesnya juga sama Seperti Samsung WC Kurang lebih 3-4 minggu Kemudian biasanya ada beberapa pertanyaan Perihal asuransi Dorman maupun Samsung WC Yang pertama Saya tidak tahu Saya sudah mengajukan asuransi Samsung WC dan Dorman atau belum Nah Untuk mengetahui kalian sudah dapat atau belum Kalian bisa mengecek di pengumuman Di Indonesia MSN Terhaya di Korea Di Facebook atau di website Setiap bulan kami umumkan Siapa saja yang belum mendapatkan asuransi Samsung WC dan asuransi Dorman Kemudian pertanyaan kedua biasanya Bagaimana jika pemilik asuransi Dorman sudah meninggal Nah Seandainya pemilik asuransi Dorman sudah meninggal Maka pihak wali atau penerima kuasa itu boleh mengajukan asuransi Dorman Untuk persyaratannya jika pemilik asuransi Dorman sudah meninggal Yaitu pertama yang perlu dikirimkan adalah Formulir asuransi Dorman Kedua fotokopi paspor pemilik asuransi Dorman Sebanyak satu lembar Kemudian fotokopi tempel kekulangan Di Bandara Sukarno-Hatta sebanyak satu lembar Kemudian fotokopi surat kuasa Kemudian fotokopi KK Kemudian fotokopi KTP penerima kuasa Kemudian fotokopi akta kematian Penerima kuasa yang boleh mengajukan asuransi Dorman Yaitu wali atau keluarga yang masih berada dalam satu kakak dengan pemilik kolis asuransi Dorman Untuk surat kuasa asuransi Dorman Sudah ada formnya seperti ini Seperti ini bentuk surat kuasa permohonan pembayaran asuransi Dorman Yang perlu diisi pertama bagian penerima kuasa Yaitu Kewarga negaraan Nama penerima kuasa Tanda tangan Alamat Nomor handphone Email jika ada Kemudian Pemberi kuasa Karena pemberi kuasa sudah meninggal Jadi yang cukup dituliskan nama saja Nama Nomor paspor Sama alamatnya saja Alamat sama seperti penerima kuasa Sudah itu saja Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan Jika masih ada pertanyaan Bisa menghubungi ke kantor Indonesia EPS Center HD Korea Bisa melalui telpon Email Atau Kekirim pesan di Facebook Indonesia EPS Center HD Korea Terima kasih Keputusan Keputusan Keputusan